Salam Rahayu setelurku dimanapun anda berada di video kali ini saya beri judul alasnya jangan dikasih benda Jadi video kali ini saya merespon komentar dari akun youtube Cak Cuiwono Cak Cuiwono ini memberi masukan ya di dalam salah satu video saya yang ini saya bagikan Jadi saran atau masukan dari beliau ini berkaitan dengan ketika kita memelihara perkutut yang masih piyian Masukan beliau dari usia dini jangan sekali-kali alasnya dikasih benda yang tidak bisa dicengkram oleh anakan perkutut Karena itu tidak bisa melatih sarap dan otot kaki untuk mencengkram lama-lama Akan lemah karena tidak terlatih mencengkram Jadi intinya ketika kita melihara perkutut yang dari piyian Jadi khusus yang dari piyian Sekali lagi saya tegaskan khusus yang melihara dari piyian Ini ada masukan dari Cak Cuiwono Yaitu supaya tidak diberi alas yang sulit dicengkram oleh burung tersebut Dengan alasan ototnya akan kurang terlatih ketika kita memberi alas yang tidak bisa dicengkram Menurut saya ya ada logisnya sih teman-teman Karena di alam liar tentunya perkutut biasanya sarangnya itu kan diantara ranting-ranting Sehingga ketika dia sudah mulai bisa bergerak Itu tentunya kakinya itu lebih langsung terlatih untuk mencengkram Nah kemudian bisa jadi juga Ini berkaitan dengan salah satu mitos Kalau di tempat saya itu ada sebuah mitos Kalau piyik perkutut itu tidak boleh ditaruh di atas lapak tangan Konon katanya itu bisa menyebabkan kelumpuhan Nah ini bisa jadi penjelasan secara ilmiahnya Saya katakan begitu saja Penjelasan secara ilmiahnya itu seperti yang disampaikan oleh cak Cuiwono ini Yaitu saraf ototnya yang kurang terlatih Sehingga akhirnya menyebabkan dia lemah di dalam mencengkram Oke teman-teman itu tadi video saya yang saya kasih judul Alasnya jangan dikasih benda Yaitu berkaitan dengan memelihara perkutut yang dari piyian Jika teman-teman punya pendapat lain atau pandangan lain Untuk memperkayawasan kita Saya persilahkan untuk menyampaikannya di kolom komentar Saya cukupkan sekian video saya kali ini Terima kasih sudah memantau video saya ini Terima kasih sudah menonton